Ya, pagi Bapak-Ibu Salian, selamat datang di film webinar edisi penghujung pekan ini di hari Jumat, tanggal 17 Mei bersama kami tim SPSI. Sebelum kita mulai, kami konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan tergantung jelas. Baik, Pak Robert, Pak Roden, Pak Weli, terima kasih konfirmasinya. Kita langsung mulai saja. Antotensi pertama akan bersama Pak Jasa di mulia. Silahkan Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami melihat IASG akan berusaha untuk rebound atau bulis moderat dengan support berada di 5812, sementara resistenya berada di 6052. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka menguat ya setelah indeks saham Wall Street semalam rebound didorong oleh kinerja emiten yang positif serta juga data-data ekonomi Amerika Serikat yang keluar lebih baik dari ekspektasi. Di mana housing starts untuk bulan April tumbuh 5,7 persen secara month-on-month menjadi 1,235 juta unit setelah pada bulan Maret naik menjadi 1,168 juta unit. Namun angka bulan April ini masih 2,5 persen lebih rendah dibandingkan pencapaian satu tahun sebelumnya. Nah, sementara itu data Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk bulan Mei naik ke level 16,6 tertinggi sejak bulan Januari setelah sempat turun ke level 8,5 di bulan April. Sementara ekspektasi pasar sendiri sebesar 9,5. Jadi lebih baik dari ekspektasi pasar. Yang dapat menahan laju kenaikan indeks adalah Tiongkok yang dilaporkan telah mengurangi kepemilikannya atas surat tutang pemerintah Amerika Serikat selama bulan Maret lalu sebesar 20,5 miliar dolar. Sehingga mengurangi kepemilikannya secara keseluruhan menjadi 1,12 triliun USD. Ini jumlah terendah dalam dua tahun terakhir. Sikap ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama bisa dilihat sebagai cara Tiongkok untuk menggunakan statusnya sebagai pemegang surat tutang pemerintah Amerika Serikat yang terbesar. Sebagai leverage atau sebagai senjata dalam negosiasi dagang. Atau yang kedua bisa juga dilihat ini sebagai usaha Tiongkok untuk mempertahankan nilai tukar mata uangnya. Sehingga harus melakukan penjualan ataupun tidak menambah kepemilikan atas surat tutang pemerintah Amerika Serikat. Dari pasar komoditas harga minyak bentah dunia naik cukup tajam karena adanya peningkatan ketegangan di Timur Tengah serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Lautan Luas atau LTLS. LTLS optimis dapat memenuhi target earningnya untuk tahun ini dengan mentargetkan pendapatan naik 10% di tahun 2019 ini. Berikutnya adalah PT Surya Citra Media atau SCMA. SCMA akan mendistribusikan dividen final untuk tahun fiskal 2018 senilai Rp31 per lembar saham. Dividen ini adalah bagian dari total dividen untuk tahun 2018 yang sebesar Rp51 per lembar saham atau secara keseluruhan Rp742,38 miliar. Berikutnya adalah PT Bakri & Brothers atau BNBR. BNBR berencana meng-IPO-kan anak usahanya yaitu Bakri Industries di kuartal 1 tahun 2020. BNBR juga mempunyai CEO baru ya Anindya Bakri yang menggantikan Bobby Gavur. Terakhir adalah PT Bank Mandiri atau BMRI. BMRI akan mendistribusikan dividen senilai Rp241 per lembar saham atau payout ratio 45% dengan total dividen mencapai Rp11,2 triliun. Untuk foreign flow analisis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sale Rp828,28 miliar sehingga total aliran dan asing start year to date net sale Rp1,33 triliun. Sekpen berikutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Terima kasih Pak Jasa. Nah kita mempredisikan hari ini akan ada bullish moderate karena ya dilihat bursa regional masih hijau dan kita sudah berhari-hari terpuruk terus. Mudah-mudahan akan ada technical rebound ya di market kita meskipun kalau lihat dari bentuk chartnya harapannya juga cukup tipis. Jadi ya pun ada technical rebound dapat dipakai buat jualan saja. Buat yang berani trading cepat tapi buat Bapak Ibu yang mungkin view-nya menengah atau belum sempat untuk trading. Atau belum sempat setiap saat memantau market sebaliknya tetap wait and see saja dulu. Jangan masuk dulu ambil langkah. Kita lihat sampai seberapa jauh pisau ini akan jatuh. Dan sudah terletak baru kita bisa pengut lagi. Itu sekelas buat IHSG kita dan sudah menembus Rp5,895 kemarin dan untuk support berikutnya ada dikisaran Rp5,850. Oke. Berikutnya kita akan memasuki sesi technical recommendation bersama Rekam saya Chandra. Silahkan Chandra. Baik, disini bisa kita lihat untuk rekaman DC technical dalam beberapa hari ini kami memilih saham-saham yang sedang berada di area support ya. Seperti contohnya Aali. Aali sekarang sedang berada di area support. Bisa kita lihat dari bulan November. Di area supportnya di level Rp10.000. Kita bisa spec buy di level support itu yaitu Rp10.100 dengan target price pertama Rp10.625 dan target price kedua di level Rp11.100. Jangan lupa stop loss di bawah atau di level Rp9.875. Berikutnya DEMAS. DEMAS kita lihat juga sedang berada di area bulan Jerman bawah. Kita bisa spec buy di level Rp234 dengan target price pertama Rp244 dan target price kedua Rp254. Jangan lupa stop loss di level Rp226. Lalu ada Indofood. Disini kita lihat Indofood. sedang mencoba bertahan di area support psikologisnya yaitu Rp6.100. Itu merupakan support yang cukup kuat sejak bulan April. Ini belum tembus ya. Jika tembus hati-hati dia akan melanjutkan perlemahan lebih dalam. Kita bisa speculatif buy di level Rp6.100 dengan target price pertama Rp6.400 dan target price kedua di level Rp65.75. Jangan lupa stop loss di level Rp59.25. Itu adalah tiga pilihan kita. Indofood, DEMAS, dan juga Astra AgroLestari. Lalu kita bahas sedikit juga untuk rekomendasi minggu kemarin. Tepatnya tanggal 10 Mei 2019. Ada apa saja? Ya, 10 Mei, Indofood, Aces, GMFE. Indofood sejak 10 Mei bagaimana? Dia tidak berhasil bertahan di area MA9 ya. Meskipun kemarinnya Doji sempat menguat tipis ke level Rp67.50 namun tidak muka bertahan di atas. Untuk Indofood, target price kita saat itu Rp6.800 dan stop loss Rp6.350 ya. Sudah berada di bawah stop loss kita sekarang. Namun jika ada dana berlebih, boleh spekulatif beli lagi untuk Indofood karena sedang berada di area support berikutnya Rp6.100. Lalu S1 ya. S-Hardware sempatnya tinggi di level Rp16.55. Dan sekarang sudah berada di area MA20. Kita bisa jadikan level Rp16.20 dan Rp16.30 sebagai support kira-kira. Boleh di-hold tidak apa-apa. Target price dekat Rp16.80 untuk S-Hardware. Lalu GMFE. ya, GMFE tanggal 10 Mei langsung menunjukkan penguatan hingga ke level tertinggi Rp23.4. Target price pertama GMFE tercapai di hari itu Rp23.4 ya. Lalu kita lihat namun tidak berhasil bertahan di area MA9. Harga cenderung turun dan membentuk support baru ya. Ada indikasi harga akan bergerak ke level Rp200.000 hingga Rp206.000 kira-kira untuk GMFE. Ya, itu adalah rekomendasi kami pada pagi hari ini dan review minggu kemarin. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Jika Bapak-Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. ya, kita mulai dari yang pertama. Ibu Vivi Effendi, Demas, Friend, dan Sochi. Ya, untuk Demas tadi masuk dalam rekomendasi teknikal kami. Ini boleh spec buy. Rangenya 230.000 sampai 234.000 untuk Demas. Dengan target price kira-kira di level Rp244.000 dan juga Rp254.000 untuk Demas. Lalu untuk Friend. Friend, ya ini sahamnya fluktuatif ya. Jika ingin masuk, boleh. Namun, jangan full cash. Ini masuk setengah saja atau 20 hingga 30% dari cash yang dimiliki. Karena kami ingatkan kembali sahamnya fluktuatif. Dengan target price terdekat, kira-kira di level Rp280.000 kira-kira untuk Friend. Atau bisa juga trading harian, memanfaatkan momentum kenaikan harga jika naik hari ini. Namun, jangan lupa untuk saham-sahamnya fluktuatif, stop loss-nya ketat ya. Jangan sampai loss terlalu dalam juga untuk Friend. Hati-hati, sahamnya fluktuatif. Berikutnya Sochi. Sochi ini kalau kami lihat sudah terlalu tinggi. Kami tidak menyarankan untuk masuk. Lebih baik jika ingin masuk, tunggu di level sekitar 200 hingga 206 untuk Sochi. Lalu Pak Roy Mejantoro, era KBLI dan HMSP. Ya, era dalam kondisi sideways. Ini spekulatif buy boleh juga, namun dilihat kembali. Untuk era volumenya ya, kita lihat juga volume. Apakah kenaikan nanti akan diiringi dengan volume yang cukup tebal atau tidak? Karena kami lihat di sini volumenya semakin hari malah semakin menipis. Jika ingin spek buy, boleh di level rangenya 1000 hingga 1050 boleh. Dengan stop loss di level 975 untuk era. Hati-hati juga ya, karena saham ini sedang dalam fase downtrend. Disiplin dengan trading plan, jika sudah bicara cut loss ya, cut loss. Karena support kuat sekarang di 985 kira-kira. Atau boleh juga untuk era masuknya pelan-pelan, nyicil-nyicil aja, jangan langsung all-in. Karena takutnya akan ada perlembangan kelanjutan, karena trennya juga masih beris ya. Berikutnya KBLI. KBLI dalam beberapa hari terakhir sudah naik cukup tinggi. Jika tipikal swing trading, kami tidak menyaranku untuk masuk karena harga sudah terlalu tinggi. MACD dan stokartik sudah dead cross ya, jika tipikal swing trading. Namun apabila tipikalnya trader, boleh manfaatkan MA9. Namun resikonya cukup tinggi karena harga sudah terlalu tinggi juga. Nah, jika ingin masuk bisa di level 5.10 dengan target price 5.40 kira-kira, namun jangan lupa stop lossnya. Ini cukup ketat, stop lossnya 2-3% cut untuk KBLI karena harga sudah terlalu tinggi. Sejak 15 April naik sangat signifikan dari harga 324 hingga 510. Lalu untuk HMSP, ya HMSP ini sudah mendekati area support, boleh masuk dengan range kirsaran 3.320 hingga 3.350. Target price namun cukup tipis ya, cuma di level 3.430 hingga 3.450. Jika tembus bisa ke level 3.550 untuk HMSP, jadi masih cukup terbatas juga penguatannya. Dan sedang mencoba bertahan di area supportnya, kira-kira di level 3.300 hingga 3.320. Lalu Pak Martin, bagaimana dengan PTBA dan jasa marga? PTBA, dari sisi teknikal ini membentuk support baru ya, jebol. Dari titik terendah tanggal 14 Mei, sudah jebol supportnya. Dan sekarang masih tertahan di bawah MA5 sebagai resisten jangka pendeknya. Untuk support terdekat PTBA, agak jauh nih, kisaran kira-kira 2.780 untuk PTBA kira-kira support berikutnya. 2.780 sampai 2.690 untuk PTBA supportnya. Jadi agak jauh juga. Jika masih belum ada volume penguatan, kita masih jangan masuk dulu untuk PTBA. Lalu jasa marga, ya jasa marga kembali dalam trend beris ya, belum mampu menunjukkan ada yang membalikan arah. Di sini kami belum melihat adanya kekuatan beli juga, belum ada. Support terdekat agak jauh di level 5.000, support psikologis juga. Serta di level 4.800, 4.810 kira-kira. Jadi masih agak jauh untuk jasa marga supportnya. Masih wet NC terlebih dahulu, jangan masuk dulu untuk jasa marga. Lalu berikutnya Pak Arief Fauzi, MAPI, EMYOR, dan PTBA. Tadi PTBA sudah kami bahas. MAPI di sini sedang berada di area bulan jeriband bawah, dengan support terdekat di level 865 ya, untuk MAPI. Jika ingin beli, ini untuk trading jangka pendek saja, untuk beberapa hari ke depan. Kira-kira target price di level 9.30 hingga 9.40 untuk MAPI. Namun kita lihat juga, apakah hari ini dia berhasil menembus level resistance psikologisnya di harga 900 dengan volume yang cukup tinggi atau tidak. Jika tidak berhasil menembus harga 900, harga cenderung akan tepatkan juga. Lalu Mayora. Ya, untuk Mayora, ini sudah berada di area MA20 ya, boleh spekulatif beli. Namun hati-hati juga, MACD sudah dead cross, menandakan bahwa harga akan turun ke depannya. Lower shadow-nya sangat tinggi sekali, sampai kemarin sempat rendah ke level 2530. Jika ingin buy, boleh. Namun stop loss apabila harga sudah berada di bawah 2.500 untuk Mayora. Dengan target price cukup terbatas, kira-kira di level 2650 untuk target price-nya Mayora. Lalu berikutnya, BBTN, KALB, dan MAPI dari Pans Antoni. Bank BTN kita lihat. Ya, berikutnya Bank BTN. Bank BTN sekarang berada di area resisten, area resistennya level 2.300. Kita lihat ke belakang, support-nya sudah jebol ya, kemarin. 2.250 sudah jebol. Kita mencari support berikutnya agak jauh juga. 2.200. Nah, jika sudah punya barang, ini boleh manfaatkan panturan untuk jual terlebih dahulu. Karena dia resistennya cukup dekat di level 2.300, maaf, untuk BBTN resistennya. Untuk KALB Pharma, ya KALB Pharma ini beberapa hari terakhir menunjukkan perlembahan cukup dalam. Support-nya masih agak jauh. Di kisaran harga 1.200 hingga 1.250 untuk support-nya KALB Pharma. Jika ingin masuk, boleh tunggu di kisaran harga itu. Di level 1.200 hingga 1.250. Lalu berikutnya, ibu atau bapak Feni. Antam. Antam ini dia support-nya berada di level 6.70 kira-kira. Cut loss dulu atau biarkan. Nah, ini tergantung dari trading plan dan juga dari batasan ibu-ibu bisa menerima cut loss berapa persen. Jika saya pribadi, kalau sahamnya itu untuk trading, saya bataskan cut loss jika dia sudah rugi 3-4 persen saya cut loss. Namun, jika sahamnya itu jangka panjang, setelah saya lihat laporan keuangannya itu bagus misalnya, meskipun dia minus, saya akan average down. Jadi, itu kembali lagi ke ibu sendiri. Apakah saham ini pada saat membeli untuk trading atau untuk investasi jangka panjang? Nah, untuk investasi jangka panjang, untuk Antam. Untuk harga saat ini, sebetulnya sudah masuk ke harga over value ya, dimana pairnya sudah 23,79, sudah cukup tinggi. Dengan ROE dia hanya 3 persenan ya, jadi balik kembali ke ibu, trading plannya seperti apa di awal, apakah untuk trading atau investing. Namun, jika dari saya pribadi untuk Antam, jika saya sudah punya barang terlalu tinggi, misalnya sudah rugi 3-4 persen, saya akan cut loss. Jadi, itu kembali ke pribadian masing-masing, bapak ibu sendiri bagaimana. Lalu, berikutnya BBNI dan ADRO. Untuk BBNI, ya, sekarang rebound, ini boleh manfaatkan momentum untuk jual terlebih dahulu. Karena di sini kami melihat, saham-saham perbankan kemungkinan besar masih akan melanjutkan perlemahan. Karena kemarin net sale-nya cukup tinggi dari perbankan ya, jadi bisa sell on strength dulu, yang sudah punya barang, jika sudah membeli dari 2 hari yang lalu, bisa jual terlebih dahulu. Dan kita tunggu lagi agak di bawah, kira-kira ke level 8 ribu jika ingin masuk bank BNI. Lalu, untuk ADRO, ya, untuk ADRO, ini kemarin harga turun 6 persen cukup dalam, sudah menembus support-nya di level 1.200. Ya, jika sudah punya barang, boleh manfaatkan pantulan terlebih dahulu untuk menjual. Karena di sini kami melihat, support-nya cukup jauh ya, kira-kira ada potensi harga bisa sampai turun ke level 1.150 hingga 1.100 untuk ADRO. Jika ada pantulan, boleh dijual terlebih dahulu. Ya, lalu training online besok melalui webinar. Ya, untuk training online besok, akan disampaikan melalui webinar dengan kapasitas 100 orang. Dan akan dimulai jam 10 hingga pukul 12 siang. Lalu Pak Aramat Sidik, bagaimana dengan USBP? Ya, untuk USBP kemarin sudah terendah di level 364 ya. Sudah pernah di bawah area support-nya, yaitu 368. Ada kecenderungan harga mengalami pelemahan apabila tidak berhasil closing di harga 378. Jika ingin membeli, boleh, namun spekulatif ya. Ini kita bisa, 370 bisa beli target price, namun hanya terbatas di level 378 terlebih dahulu. Karena resistennya MA5 kita lihat, harga tidak berhasil tembus ke atas MA5 dalam beberapa hari terakhir untuk USBP. Jadi masih dalam fase downtrend. Jika ada pantulan, yang sudah punya barang, boleh jual terlebih dahulu. Lalu Ibu Ratna, ICBP dan Mayora. ICBP di hold tidak apa-apa. Jika ingin membeli, range harga kira-kira 9200 hingga 9500 jika ingin membeli ICBP. Namun target price cukup terbatas di level 9850 untuk ICBP. Tadi Mayora juga sudah kami bahas. Lalu Ibu Wati, bagaimana dengan Telkom, Indi dan Garuda? Telkom. Untuk Telkom, ini jangan masuk terlebih dahulu, karena kemarin juga netcel asingnya cukup besar ya. Kita boleh tunggu lagi agak di bawah, jangan masuk terlebih dahulu untuk Telkom. Karena belum ada juga sinyal-sinyal penguatan dari MACD maupun, dari MACD juga MACD lainnya masih cenderung melebar. Serta MACD histogram, belum ada pelemahan juga. Yang menandakan bahwa tren pelemahan masih akan berlanjut ke depan. Lalu indika energi. Ya, indika energi ada potensi rebound, namun kita masih belum boleh masuk juga. Kita harus menunggu 2-3 hari ke depan. Apakah harga masih akan cenderung sideways atau tidak? Kita tunggu sideways terlebih dahulu, karena Indi ini sangat rawan jika ingin masuk sekarang. Karena sudah jebol support-nya, sudah sangat jauh jebol support-nya. Sudah jebol support juga, 1.300 jebol, 1.280 jebol. Kami khawatir dia bisa sampai ke range harga 1.000 hingga 1.100 untuk indika. Jadi belum boleh masuk. Yang sudah punya barang, boleh manfaatkan momentum penguatan untuk jual terlebih dahulu. Karena kami lihat juga tren batubara juga sedang dalam fase penurunan. Harga batubara aja. Industrinya juga. Sekarang juga Indi masih tertahan di bawah MA5. Masih dalam fase beris. Jangan masuk dulu. Lalu Garuda. Garuda ini masuk dalam fase sideways aja. Jika ingin masuk, boleh. Kira-kira di level 4.10 hingga 4.14 dengan target kenaikan di level 4.33 untuk Garuda. Jadi boleh masuk, tidak apa-apa. Namun jangan lupa stop loss. Kita moderate ya. Jangan lupa stop loss apabila harga sudah berada di bawah level 400 untuk Garuda. Hati-hati. Lalu Ibu atau Bapak Ensa. Untuk MNCN, Fran dan Cleo. Ya, untuk MNCN, jika ingin masuk, bisa manfaatkan support psikologis level 900. Target price kira-kira di level 9.60 kira-kira. Namun hati-hati juga. Harga, ini dari indikator juga sedang. Masuk dalam fase downtrend ya. Karena sejak tanggal 14 April sudah dead cross. Dengan support terdekat di level 8.70 ya. Support 2-nya. Dan lalu support berikutnya di area bawah Bollinger Band, 8.30. Jadi hati-hati apabila hari ini tidak berhasil bertahan di area MA20. Ada kecenderungan harga akan turun ke level 8.25 hingga 8.30. Lalu tadi Fran sudah kami bahas, dan Cleo. Ya, Cleo masih dalam fase uptrend. Yang sudah punya barang, boleh jual terlebih dahulu. Yang belum punya, kami sarankan untuk masuk agak di bawah. Kita bisa manfaatkan MA20 yaitu di level 314 sebagai support-nya. Karena dari indikator pun sudah berada di area overbought dari MACD maupun stochastic. Yang menandakan harga saat ini sudah terlalu tinggi untuk Cleo. Berikutnya Pak Robertus Emanuel, Wood, BTPS, dan Breeze. Ya, untuk saham Wood, ini masuk dalam fase konsolidasi. KB lebih nyaman jika masuk di level 860 kira-kira untuk Wood. Jadi jika ingin masuk bisa tunggu agak di bawah, 8.50 hingga 8.60. Karena di sini harga masih tertahan di bawah MA9, yaitu di level 9.30. Berikutnya BTPS. Untuk BTPS, jika ingin masuk... Bisa agak di bawah, kira-kira di level 2400 hingga 2500 ya. Untuk BTPS, karena kita lihat juga sudah dead cross sejak tanggal 15 Mei kemarin. Hati-hati akan adanya potensi pelemahan lanjutan. Jika harga tidak berhasil bertahan di area support psikologis yaitu 2500. Untuk BTPS. Yang sudah punya barang, boleh manfaatkan MA20, yaitu 2500 sebagai support. Hati-hati jika sudah tembus 2500 untuk BTPS. Lalu Breeze. Ya, untuk saham Breeze, ini masuk dalam... Posisi terendahnya ya, sejak IPO. Sudah masuk level 500. Jika ingin masuk... Boleh... Ini belum boleh masuk dulu sih. Karena dari MACD maupun stochastic belum menunjukkan adanya pebalikan arah. Masih WDNC terlebih dahulu. Kita bisa masuk apabila harga sudah di level 492. Jika diberikan sempatnya ke sana. Karena ini masih di dalam fase bearish. Harga masih di bawah MA5 ya. Yang menandakan dalam jangka waktu pendek. Breeze masih tertekan juga pergerakan harga sahamnya. Lalu berikutnya DOIT. DOIT. Ya, DOIT. Support terdekat di level 500. Jika ingin masuk, boleh manfaatkan range 500 hingga 510. Namun DOIT sekarang saat sedang berada di area downtrend ya. Harga belum mampu menembus MA5 sebagai resisten. Jika kita masuk di level 500. Jadi bisa dijual di level 515. Jadi untuk DOIT. Lebih cocok ke tipikal trading dulu. Jadi ini beli bisa trading daily trading. Jadi sudah untung 2-3% langsung jual. Ataupun dalam 2 hari 3 hari ke depan. Jika sudah untung 1-2% bisa jual untuk DOIT. Karena disini kami melihat kecenderungan harga masih dalam posisi downtrend ya. Dengan support terdekat, tadi sudah kami katakan di level 500. Supportnya 500. Secara historical 500 support terdekat. Hati-hati jika tembus bisa turun ke level 484 untuk DOIT. Jadi jangan lupa stop loss jika sudah punya barang. Dan ini sahamnya untuk trading dulu. Untuk DOIT. Jika sudah untung 1-2% bisa jual. tem sobrenatasi cresting. Okay. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Hari Sabtu besok, tepatnya tanggal 18 Mei 2019, pada jam 10 hingga jam 12 siang. Ya baik, kurang lebih mohon maaf jika pada saat penyampaian maupun menjawab pertanyaan, terdapat banyak kesalahan kata dalam menyampaikan. Oke baik, sebelumnya, baik ternyata masih ada satu pertanyaan dari Ibu Melinda, Budang Garam dan BBCA, terakhir. Ya untuk Budang Garam, ini jika ingin masuk jangan dulu, kami lebih nyaman di level 77.500 jika ingin masuk, manfaatkan bronzer band bawah. Jadi masih cukup jauh untuk Budang Garam. Lalu BBCA, ya BBCA kembali downtrend. Ini harus sesuai trading plan ya, kemarin kami rekomendasinya untuk bank BCA dan sudah masuk area stop loss. Kemarin sudah harus di cut loss, harusnya untuk bank BCA. Untuk masuk kembali, kita masuk WDNC terlebih dahulu, bisa manfaatkan level 25.000 untuk bank BCA. Jadi masih agak jauh. Ya, begitu kira-kira untuk Budang Garam dan BCA. Kami cukupkan dulu, sebenarnya pada pagi hari ini. Dan salam cuan, selamat pagi. Terima kasih telah menonton!